Sampailah ke rumahnya Bapak Taufiko Rohman Yang penuh dengan kreatif Dari tanaman bunga, bonsai Atau buah-buahan Tidak kalah menariknya dengan tanaman sayuran Yang bisa menghiasi Semuanya kebanyakan ini memakai barang-barang bekas Makanya saya tertarik Untuk pengen sekali jumpa dengan Bapak Taufik Kita temui saja orangnya Assalamualaikum Bapak Taufik Tujuannya adalah Pengen tahu Kenapa Bapak itu malah memakai Ini Barang bekas Itu apa ada seni tersendiri Atau bagaimana Ya untuk Minta penjelasannya Tahu bagaimana Pak Begini ya Seperti yang Anda lihat tadi Maksudnya memang Saya suka Tapa saya memang hobi menanam Hobi menanam Saya itu melihat Bukan melihat lagi Saya itu punya banyak barang-barang yang sudah Tidak bisa dipakai lagi Mau dijual juga Harganya Sudah ada Contoh seperti Galon Kalau ini kan Dijual juga sudah laku Saya bingung Juga mau dibakar Juga nantinya menimbulkan polusi Polis udara Akhirnya Ya ini buat apa Mending untuk Saya berpikiran Saya kan suka menanam Ini Baiknya dimanfaatkan Untuk menanam Seperti itu Untuk digunakan Sebagai media tanam Pertama Terus Yang kedua Intinya untuk Apa namanya Disamping untuk Gobi Menyelurkan Gobi Juga Saya juga pengen Dilihat orang Seperti itu Ini di depan rumahnya Pak Tapi aku banyak sekali Tanam-tanamannya Menggunakan Media barang pekas Nah Harapan saya Sebenarnya Ketika orang melihat Dan tertarik Itu mereka mau meniru Jadi tidak Lantas kemudian Bahwa Ketika Di rumah Atau melihat Dimanapun Ada barang pekas Koper geletak dan sebagainya Itu Mereka mau memanfaatkan Oh ternyata ini punya Punya Nilai selimnya juga Saya mingung Tanaman Apalagi dalam Media yang sekesin ini Itu yang pertama Gunanya sebenarnya Di medianya Jadi untuk media Itu memang harus Dipersiapkan dari awal Beda dengan tanaman Yang gilaan langsung Karena itu Nutrisinya bisa Menyerat Dari manapun Kalau yang Dengan media sekesin ini Intinya di medianya Kita harus memperoleh Media yang bagus Pupuk yang Bagus juga Serta perawatan juga Yang Semaksimal mungkin Seperti itu Entah itu Pemupukan Kalau Saya sedikit cerita Saya dalam Perawatan lama Yang medianya Di medius Saya juga melakukan Perawatan itu Untuk pemupukan Itu lima hari sekali Dengan sistem Kocor Sistem kocor Itu Pupuknya itu Memakai apa itu Kalau pupuk Kita memakai pupuk Yang kita bikin Di rumah sendiri Mungkin bisa nanti Untuk tutorial Bikin pupuk Saya juga sudah Menyenggung Di channel saya Itu Sabda Tani Tentang Pemupukan Dan sebagainya Terus medianya Juga Perbandingan Medianya Perbandingan Medianya Ini saya memakai Tanah Untuk Untuk Pemupukan sendiri Kalau Di media Yang kecil Seperti ini Itu kita Tidak Untuk pupuk Sesuai lainnya Itu tidak Memakai pupuk padat Kita memakainya Pupuk kocor Sebab kalau pupuk padat Nanti Nutrisinya Akan terlalu lama Diserap oleh tanaman Padahal Kalau tanaman sayur Ini kan umurnya Sangat pendek Paling satu bulan Terima kasih Pada Pak 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 Atas penjelasannya Tanaman sayuran Sayur Yang ada di media Sekecil ini Terus Saya Penasaran Dengan yang ini Lebih lengkapnya Jelasnya Saya tanyakan Kepada Pakan Dari Sabda Tani Monggo Dijelaskan Kalau tadi kan sayuran Media Media kecil Terus Secara pembukaannya Secara Pembukaannya Pocor Ini mungkin Sama juga sih Karena medianya kecil Tapi nanti Berikutnya bagaimana Sebenarnya Untuk ini Ini kan Pohon anggur Ini Anggur Jenis Jupiter Dan saya Tanam itu Tanam Sating Jadi Berbeda dengan Yang tadi Kalau yang tadi Memang sama-sama Media kecil Tapi untuk produksi Kalau yang ini Media kecil Tapi untuk Pembibitan Jadi nantinya Ini nanti Dipindah ke media Yang lebih besar Seperti itu Oke Terima kasih Barangkali Ada yang Bagi pemirsa Yang membutuhkan Bibit Anggur Bisa Cari Terima kasih